Salah satu pendirinya itu dulu sempat tinggal di BAPIJM, katanya. Wow. Hmm, wow. Nih, ini salah satu besteler disini ya. Hmm. Hmm, wow. Berubah banget, bagus. Soalnya season-nya emang agak beda ya. Oh, oh. Wow. Oh, oh. Hey, 날 수 없죠. Dannion, hey, oh. There's no turning back. Kofok처럼 사라져 버린 달콤한 가짓이야 해도 눈 감으면 진실이 돼요. 그저 그거면 돼요. Oh, oh. Hai, gue Gery. Selamat datang di Ayo Makan. Di Ayo Makan kali ini kita bakalan datangin salah satu tempat yang super legendaris, tapi gue baru tau. Jadi, ini tuh tempat bakmi yang berdiri dari tahun 1985. Itu adalah tahun kebanggaan dan kebahagiaan karena tahun itulah gue dilahirkan di muka bumi ini. Jadi, bakminya ini mirip banget bakmi GM. Dan gue liat di Google, jadi salah satu pendirinya itu dulu sempet tinggal di bakmi GM. Katanya, tinggal, tinggal. Duk kira emang gimana, Bang? Tinggal di dapur, terus tidur di kongkor, terus kelimpunnya pake paksit. Yaelah, Bang. Bukan tinggal kali, kerja di sana. Gitu. Jadi kan kita penasaran banget. Kita bakalan langsung coba aja. Laper banget. Belum pernah makan di sini. Bener-bener excited. Gue liat di Google. Ini tampilannya bener-bener mantep. Dan, ah gila gue gak sabar banget. Ada puyohai, ada ayam goreng, ada segala macem. Bisa-bisa kalap. Kita langsung datangin aja. Nama tempatnya adalah Bakmi Villa. Ada ninja guys. Pak, apa kabar pak? Baik. Mau pesen di mana pak? Bisa. Bisa? Makan di sini boleh pak? Bisa. Boleh? Boleh. Yang paling laku apa pak di sini? Ada yang suka gorengan, ada yang suka mie pangsit. Jual gorengan maksudnya? Iya. Mie goreng. Oh mie goreng. Bakminya enak juga pak? Mie goreng. Oh gitu? Iya. Di sini lebih banyak orang makanan-makanan berat, apa makan bakmi? Iya, makan bakmi. Yang posisinya bakmi. Bakmi? Bakmi yang paling lengkap, apa aja isinya pak? Mie basah pangsit. Ada kalau mie goreng, basah telur. Ayam isinya. Oh gitu. Di sini ada puyong hai juga? Ada puyong hai, capcai. Yang paling enak apa pak? Ya terserah-senerahnya dah. Oh bapak paling suka apa pak? Ya mie goreng. Oh mie goreng? Iya. Jadi bingung pak, saya mau makan apa, saya cuma sendiri lagi makan. Iya, iya. Kita serah situ aja. Serah saya ya? Iya. Pak ini kan dari tahun 1985. Dari 1985. Bapak ada di sini dari tahun 1985? Saya dari 90. Enggak bosan pak. Ya abis mau kemana saya? Loyal banget sepuluh ya? Iya. Wah ini guys, dari ini baru 5 tahun, bapaknya udah di sini sampai sekarang. Iya. Berapa punya cucu kali pak sekarang? Udah punya cucu 8. Buset. 8. Anak 5. Anak 5, cucu 8. Istri berapa? Isis hati. Oh iya, manggah. Halo. Aku mempesan, cuma aku bingung mempesan apa. Kalau bakmi yang rekomen apa? Bakmi goreng. Bakmi goreng? Iya. Jadi mie-nya digoreng gitu, ditumis? Iya, aku udah ada ayam, selur, bakso. Oke, bakmi goreng satu. Kalau bakmi ayam, bakso pangsit, pangsitnya pangsit-nya terbus ya? Terbus bisa pangsit goreng juga. Tapi pangsit goreng terpisah bisa juga? Terpisah ada lagi, punya 10, kalau nggak 5. Oh aku mau pangsit goreng, yang isi 5 ya. Aku coba yang bakmi ayam, pangsit, rebus aja ya. Terus apa lagi yang recommended? Nasi goreng. Nasi goreng ini, nasi goreng apa ya? Nasi goreng, ikan asin. Oh iya? Biasa. Yang paling orang sering pesan apa? Nasi goreng? Ikan asin apa biasa sih sebenarnya. Oh gitu? Kalau ikan asin kan nggak pakai kecap. Kalau yang biasa, dia pakai kecap. Aku pakai ikan asin deh, terus katanya Fuyong Hai ini enak juga ya? Fuyong Hainya banyak juga sih seringnya pesan. Lebih banyak orang pesan ayam goreng mentega apa Fuyong Hai? Fuyong Hai sih. Fuyong Hai ya? Fuyong Hai juga. Terus saya kalap kalau makan-makam begini. Minum, minum kelapa, mahasisnya manis. Oke guys, gue udah pesen, jadi kita pesen ada bakmi goreng, karena saya recommended, katanya bakmi gorengnya di sini, ada bakmi ayam juga, ada pesen nasi goreng ikan asin, katanya menarik, sama Fuyong Hai, sama pangsit goreng. Yaudah guys, kita bakalan lihat masak-masaknya apabila kita makan. Mantap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, telah menunggu, ini cepat banget loh, sumpah, nggak nyampe 15 menit, semua makanan yang ada di meja, udah jadi. Wow! Tapi ini kita harus cobain si bakmi dulu, karena bakmi itu kalau kelamaan nggak enak deh. Bakmi itu ada dua guys, ada bakmi ayam, sama bakmi goreng. Kita cobain yang bakmi, biasa dulu nih. Loh. Wuh, mantap. Ini kita harus kasih sambal dulu, bos. Wah, sambalnya mantep. Wow! Tuh, lihat tak, benar. Oke guys, lihat mantap banget. Sambil bagian bawah ya, yang belum terkena si cabai. Wuh, mantap. Ini porsinya lumayan besar loh. Wow, teksturnya oke banget deh. Aduh! Oke, makan ya. Makan. Wow, teksturnya ini mantep bos. Meri banget sama bakmi jam. Cuma season ini memang agak beda ya. Dan ini porsinya lebih banyak banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hmm. Sampai jumpa. Hmm. Oh nyaman banget guys Bakunya posisinya gede Season-nya oke Walaupun sebenarnya season-nya bisa ditambahin lagi ya Kalau untuk gue tuh lidahnya harus umami banget Jadi takut dari mie mantepan Sos pas goreng enak guys Bakal manis, maaf Bang, bang, bang Mau dong ikutan makan Aku juga lapar Ayo dong itu mie kelihatan enak banget Jadi ternyata belum kaduk banget Terus gue aduk-aduk lagi Biar rasanya lebih nyampur Karena itu kan porsinya gede ya Jadi harus bener-bener kecampur Teman-teman gue mau coba dulu yang lain-lain Soalnya masih banyak guys Gue penasaran ini Kuyung naik Ambil Makan gue potong-potong ya guys Kita bagi dua Ini kita tambah nasi goreng guys Mantap Ini nasi goreng ikan asin Ini bedanya Kalau di sini Nasi goreng biasa itu dia pakai kecap Kalau nasi goreng ikan asin dia hanya kecap asin doang Mantap Tidak makan Wah enak banget Wow Gareng itu masih lembut banget Wah kuyungnya enak banget Tara Kuyungnya yang menasih gorengnya Jujur Kuyungnya menasih gorengnya ngalahin si bakmi cumpah Nih guys Dalamnya itu masih lembut banget Wah gila Ini gak tau sengaja Memang standarnya kayak gitu Atau gak sengaja Cuman di bagian dalemnya itu kayak 85% mateng Jadi sisanya itu masih ada creamy-creamy gitu Cuman gak bawa tepung gitu Bukan mentah Cukur yang yang mantep Ini mantep Cukur yang pas banget Nyaman mas Sumpah ada bang bingung gua Lu kata nyaman-nyaman Nyaman tuh sofa bang Kalau review makan tuh Gila enak banget Enaknya gak ngerti lagi Enaknya pengen mati Itu baru review makanan Mek 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 Ikan asin ini sebenernya gak kelihatan ya Nah ini dia Ikan asin itu Ikan asin, ikan asin Eh ini kalau ditambah petai guys Uh tambah mantep Laro Laro Biyong hai Ini makan Sekarang sini enak banget Misi gorengnya tok cer Mantep Tau kan Misi goreng sama ini parah enaknya Sekarang kita bakalan coba Bak mie goreng Kita makan jadi satu aja Tuh Nah ini salah satu best seller disini ya Lak mie goreng Porsinya gede guys Ini bisa untuk berdua atau bertiga Disini tuh lebih enak kayak makan Makan tenang gitu loh Tuh Taruh ya Campur pakai nasi goreng Ini makan Mie seasoningnya mantep Ini tipikal makanan-makanan Chinese Old school gitu loh Kalau lu makan Kayak nostalgia Makan mie goreng yang kalian pernah rasain Waktu kalian masih kecil gitu loh Rasanya sih kayak gitu Gue gak tau apakah Karena penggunaan kecapnya Kecap yang Kecap lokal tradisional Cuman ini bikin Keliatannya kan gelap ya Cuman gak terlalu manis Gurihnya pas Seasoningnya pas Mantep Cuman ini mencuri hatiku Nasi goreng sama kuyung hai guys Wah gila Mencuri hati Mencuri hati Mentang-mentang lagi review sendiri Gue bilangin bela ludang Kita pakai ini ya Acar Acarnya tipikal acar Chinese Ada manisnya sedikit Ada asinnya Tetap crunchy Wow So good Rekomenasi gue Kalau kalian makan disini Harus pilih nasi goreng sama kuyung hai Mantep Sama bakmi goreng ya Bakmi goreng mantep Pansinya juga enak Walaupun gak mirip sama si bakmi jam Tapi pansi goreng itu Dia digoreng kan Cuman dia ngambil minyak sama sekali Dan si Cocelannya itu enak Dia gak terlalu manis Overall ini mantep semua Sekaranya next Gue kalau mau makan disini Kayak makan gerinya gitu Mau nyobain ayam goreng menteganya Mau nyobain capcainya Sebab itu yang lain akan nak tukang Tidak guys Kita akan coba nabisin Ayo makan I was lost in a city dream And I was at home again beside the stream Then you walked past me And you saw me And you saw me And smile Oke guys itu dia review kita di Bakmi Villa Sumpah kenyang banget Tadi tuh ada sisa Kuyung hai Ada sisa 1 pink Sama bakmi goreng Dan kita makan sebanyak itu Gak nyampe 150 ribu guys Kita makan 148 ribu Jadi harganya affordable Tapi porsinya Porsi gila-gila Kalian bisa liat di belakang sendiri tuh Ya nasi goreng itu dari 28 ribu sampai 29 ribu Nasi goreng ikan asin Itu cuma nambah 1 ribu doang Daripada nasi goreng biasanya Dan ternyata ada nasi goreng ikan asin pete Sayang banget Gue tadi gak liat Bakmi ayam Tadi yang gue rebus itu 26 ribu Pangshit goreng 29 ribu Itu yang 1 porsi Tadi kita setengah porsi Jadi dia bagi 2 Kuyung hai 30 ribu sebanyak itu Berat kita makan Itu 15 ribu cuy Kita makan setengah keping Setengah keping Kacau Kacau Ini super recommended Kalian kalau penasaran Bisa langsung dateng Gue bakalan kasih Think mapnya di description box Daerahnya di dalam Vila Cinere Masuk-masuk ke daerah rumah orang gitu Cuman ini benar-benar hidden gem Mantap Sudah tahun 1985 Mungkin untuk warga Cinere Yang udah tau ini Tulis komen Di komen box Kalian pas kesini Terakhir kapan Tahun kapan gitu Karena udah lama banget Oke thank you banget udah ngikutin Sampai jumpa di video-video berikutnya Gue kenyang banget Mantap Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Kemudori berikutnya